Apa saja yang terjadi dari perbuatan-perbuatan bid'ah yang berkaitan dengan hari Asyura. Yang pertama, yaitu membaca doa khusus pada hari Asyura. Ini tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Yang kedua, membaca doa awal tahun. Ini juga tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, membaca doa akhir tahun. Ini juga tidak ada dalilnya dari hadith Rasulullah SAW. Yang keempat, membaca doa hari Asyura. Ini juga tidak ada dalilnya dari hadith Rasulullah SAW. Kemudian yang keberapa? Yang kelima. Berkumpul di sisi kuburan pada hari Asyura. Ini saya pernah tinggal di suatu kota. Di situ ada kuburan wali. Sunan. Kemudian kuburannya itu dikasih kelambu. Pergantian kelambu setiap hari Asyura, malam. Ya, pergantian kelambu setiap hari Asyura, malam harinya. Maka kelambunya itu, kelambu diganti dengan yang baru gitu maksudnya. Maka kelambu yang lama orang rebutan sampai bunuh-bunuhan. Karena, karena apa? Karena ingin mendapatkan, mendapatkan jimat dari kelambu tadi. Ini kelambu sunan. Padahal sunannya sudah mati. Ini tidak benar. Kemudian yang keberapa? Enam. Betul? Yaitu, khutbah di atas mimbar, atas wafatnya Husein dengan menangis-nangis. Khutbah di atas mimbar, atas wafatnya Husein dengan menangis-nangis. Termasuk di dalamnya adalah sedih. Sedih pada hari Asyura. Makanya mengerjakan hal-hal yang aneh-aneh. Seperti memakai baju hitam. Mengangkat bendera hitam. Kemudian juga, apa namanya, menutup, menutup pasar. Kemudian juga, berkumpul-kumpul untuk menangisi, meratapi kematian Husein. Ini termasuk daripada, mengada-ngada dalam agama. Kemudian kebalikannya, yang ketujuh, kalau tidak salah, yaitu, bid'ah bergembira, pada hari Asyura. Ini kebalikannya. Ini dikerjakan oleh orang-orang, khawarij, kaum nasibah. Kemudian yang kedelapan, adalah, mandi, dan memakai, celak, pada hari Asyura. Disebutkan di sini, siapa yang mandi, pada hari Asyura, maka tidak akan sakit, setahunan penuh. Wah, mantap. Hadisnya itu, mengarut, bujur-bujur, mengarut. Itu hadis palsu. Disebutkan oleh Imam, Ibnul Jauzi, dalam kitab Al-Mawdu'at. Kemudian juga memakai, celak. Beliau disebutkan di sini, memakai celak, kata Al-Hafid Ibn Rajab, dalam kitab beliau, Lata'iful Ma'arif, Kullu ma waradha, fi fadlihtihal, fi yawmi Asyura, walikhtidab, walikhtisal fihi, fa maudu'a da'ayasih. Setiap riwayat, tentang keutaman, memakai celak, pada hari Asyura, menyemir rambut, pada hari Asyura, atau jenggot, dan mandi, khusus pada hari Asyura, maka dia adalah, hadis yang palsu, tidak sah. Kemudian juga, bubur. Ini hadis yang lemah sekali. Anahu man wasa'ala ahli, yawma Asyura, wasa'alaihi sa'irasanah. Siapa yang, membuat makanan, untuk keluarganya, pada hari Asyura, maka, Allah subhanahu wa ta'ala, akan, luaskan, rizkinya setahunan penuh. Dan ini adalah, derajatnya, lemah sekali. di, selamat menikmati.